Sidang berkara kasus dan apiktif desa lindung dengan agenda tuntutan ditunda sampai tanggal 6 Januari mendatang. Hal ikut dikarenakan jaksa penonton umum belum siap dengan tuntutannya. Sidang tindak pidana korupsi pengolahan dana desa dengan terkakwa Herman mantan kepala desa lindung ditunda. Penundaan dilakukan karena jaksa penonton umum belum siap dengan tuntutan. Sidang akan digelar kembali pada tanggal 6 Januari 2022 mendatang. Di persidangan sebelumnya, penesat hukum Herman Adrian Effendi menyebutkan, Tigo Kliennya tidak bersalah. Pasalnya dalam pengolahan dana desa dan pencairan dana TAP Tigo bukan dilakukan oleh Kliennya tetapi dilakukan oleh PJ Skadex. Selaku pengguna anggaran memberikan anggaran itu kepada orang yang katanya tadi tanpa dasar melakukan pembuatan biji beton. Nah karena itu sangat sesal nih. Kenapa? Kok dia yang pengguna anggaran dia menyerahkan ke orang lain? Tapi kok Bang Herman lah sebagai tersangkanya? Seharusnya kan Pak Herin harus ikut juga bertanggung jawab itu kan? Tidak tahu akibat perbuatan terdakwa Herman negara mengalami kerugian keuangan negara sebesar 183 juta rupiah. Dalam dakwaan, jaksa penonton umum bahwa terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 ayat 1. Contoh pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan tas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Iqbal, Cek TV, Ngapak